Intro bertemu lagi bersama saya Putut Megananda di channel Pokoja Teknik di video saya kali ini saya akan membuat video tentang perawatan rumah pompa oli mesin jensau nah kira-kira nanti perawatannya bagaimana dan yang perlu diperhatikan apa saja agar kalian mengetahui prosesnya secara lengkap tonton videonya sampai selesai dan tentunya bagi kalian yang baru saja mampir ke channel kami, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol like, share dan subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari channel kami selain perawatan pada rantai dan mesin jensau, ada juga perawatan yang tidak kalah penting yaitu perawatan pada bagian rumah pompa oli mesin jensau karena di dalam rumah pompa oli tersebut terdapat pompa oli yang berfungsi sebagai pelumasan rantai ketika bekerja dan sproket yang berfungsi sebagai penggerak pompa oli dan bantalan penggerak rumah kopling nah apabila di dalam rumah pompa oli tersebut terdapat kotoran dan kita tidak sering melakukan perawatan ketika mesinnya sering digunakan tentunya akan mengganggu kinerja dari komponen tersebut nah agar komponen-komponen tersebut tetap dapat bekerja dengan maksimal tentunya kita harus melakukan perawatan kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu oke untuk peralatan disini saya ada ada palu dryman besar dryman kecil lalu ada kunci busi dan kunci bintang bawaan dari mesin jensau nah untuk selanjutnya langsung saja kita buka terlebih dahulu covernya nah ini kita buka covernya menggunakan kunci busi bawaan dari mesin jensau oke ini tinggal kita lepas saja oke di dalamnya ini sudah terlihat ya kopling rumah kopling dan bar laser dan ada rantainya juga ini kita lepas terlebih dahulu rantainya lalu barunya kita lepas juga untuk selanjutnya langsung saja kita buka ini ya koplingnya kita buka ke arah kanan sesuai dengan petunjuk dari koplingnya kita buka menggunakan dryman besar dan palu nah ini langsung saja kita ketuk menggunakan dry dan palu setelah sudah kendor langsung saja kita lepas nah ini ini koplingnya ya ini rumah kopling nah ini terdapat rumah pompa oli nah itu kalau kita lihat secara sekilas di dalamnya sudah terdapat banyak kotoran dan ini tentunya sangat mengganggu kinerja dari pompa oli dan jadi langsung saja kita buka menggunakan kunci bintang selamat menikmati selamat menikmati nah lalu ini kita lepas terlebih dahulu sprocketnya lalu baru rumah pompa oli selamat menikmati nah itu ya terdapat banyak sekali kotoran nah itu nanti kita bersihkan sehingga kinerja dari pompa oli tidak terganggu dan pada bagian sprocketnya agar aman tidak terdapat kerusakan apabila terdapat kotoran terlalu banyak nanti juga akan mengganggu kinerja dari sprocket dan sprocket pun juga dapat mengalami kerusakan terutama pada bagian gear penggerak pompa olinya ini ya gear penggerak pompa oli dan apabila nanti dia bekerjanya sangat berat lama-lama kan akan panas nah apabila terlalu panas itu nanti juga dapat mengganggu atau membakar pada bagian hidupannya ini ya yang mengarah ke sini apabila disini sudah terganggu dan panas itu nanti akan macet sehingga penggerak rumah koplingnya ini itu nanti tidak bekerja atau macet nah kalau yang rusak gearnya ini nanti yang tidak berfungsi yaitu pompa olinya ini tidak dapat bergerak sehingga oli tidak dapat mengalir ke rantai dari mesin jensel nah oleh karena itu langsung saja kita bersihkan saja ya disini bisa kita cuci menggunakan air dan bisa juga kita langsung semprot menggunakan angin bertekanan dari kompresor selamat menikmati oke untuk selanjutnya langsung saja kita cuci ya agar oli-oli yang masih menempel itu bisa bersih dengan maksimal jadi ini berlengkapannya semua langsung saja kita cuci kita mulai mencuci dari yang bagian pompa oli-nya ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini bagian rumah pompa olinya sudah bersih ya ini ya Nah itu dan perintilan dan perintilannya juga sudah bersih lihat ini ya Nah untuk selanjutnya langsung saja kita rakit kembali Oke kita pasang cover rumah pompa olinya dulu ya Nah saat kita akan memasang sprocketnya ini kita tambahkan sedikit fat ya di bagian akhirnya sebagai pelumasan agar meredam gesekan yang ditimbulkan jadi agar kausannya tidak cepat di bagian gear dan di bagian dalamnya ini kita beri fat yang bening ya yang bening seperti ini fat yang khusus untuk bearing atau laker nah ini langsung saja kita pasang kembali selanjutnya kita pasangkan rumah kukling beserta dudukan rantainya ini ya lalu pasangkan gear maaf bankir kita pasangkan lakernya ini untuk pemasangan laker juga kita beri fat ya atau Chris tipis saja yang terakhir kita pasang koplingnya ya ini pasangkan koplingnya yang terakhir tinggal kita kencangkan cara mengencangkan seperti tadi saat kita kendorkan ya masuk saja kita ketuk Oke selanjutnya kita tinggal pasang barnya lalu kita pasang rantainya nah ini langsung saja ya kita pasang untuk pemasangan rantai jangan sampai terbalik karena kalau misal terbalik itu nanti saat digunakan untuk memotong kayu sangat lama bahkan eh untuk kayu-kayu tertentu tidak bisa digunakan untuk memotong apabila pemasangan rantainya terbalik nah untuk pemasangan rantai saya punya rekomendasi video yang saya cantumkan di link deskripsi Oke ini kita pasang lebih dahulu ya tinggal kita pasang cover dari rantainya silah kita pasangkan baut oke mudah sekali bukan oke itu tadi video saya tentang perawatan rumah pompa oli mesin censal perawatannya perlu dilakukan serutin mungkin ketika mesin kalian sering kalian gunakan tentunya agar apa tentunya agar komponen yang berada di dalam pompa oli dari mesin censal tetap terjaga dan terawat sebelum terjadi kerusakan dan apabila kalian menyukai video ini jangan lupa untuk menekan tombol like nya dan apabila ada kritik saran atau request video bisa kalian tulis di kolom komentar dan jika ingin melihat video lainnya dapat dilihat di sebelah sini tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk di tekan sekian dari saya terima kasih sudah menonton ucatek help your world sub indo by broth3rmax